Halo teman-teman, sekarang saya lagi berada di salah satu MRT, MRT Mingchen, Mingchen West Road Nah, kita hari ini mau mengajarkan teman-teman Dimana caranya untuk mengambil tarik tunai di ATM Taiwan menggunakan kartu debit BNI Jadi, sambil menunggu teman-teman yang lainnya muncul, kita menunggu Mas Ersam datang Mas Ersam ini adalah perwakilan BNI yang ditugaskan di Taiwan Nah, itu kayaknya Mas Ersamnya sudah datang, nah ini dia Mas Ersam ya Nah, halo, ini dengan Mas Ersam Halo semuanya, apa kabar? Ada Mbak Untari, kita lagi ada di ATM Bank of Taiwan ya Ya, Bank of Taiwan ya, di ATM Bank of Taiwan Nah, kita nanti simak cara ambil, cara tarik tunai di ATM Taiwan menggunakan kartu debit BNI Betul ya Mas Ersam ya Jadi, sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, kita ngobrol dulu Mas Ersam udah baik kan belum? Iya, halo Nah, beberapa hari ini mungkin banyak ada yang cari Mas Ersam ya Mas Ersam baru sembuh, baru saja sembuh Sembuh, mohon maaf ya, kalau misalnya belum sempat balas WhatsApp sama lain Saya kemarin lagi sakit-sakit Oke, sekarang kita, sepertinya udah ada banyak teman-teman ya yang lagi simak ya Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam Ke dalam ATM ya Oke Oke Jadi, yang pertama kali harus diperhatikan dari mesin ATM itu adalah logo MasterCard ya teman-teman MasterCard sama logo Cyrus Nah, ada dua logo ini berarti mesin ATM ini bisa dibuat tarik tunai, betul Mas Ersam? Betul sekali, jadi ada logo MasterCard ini, nah ke MasterCard, lihat kan MasterCard sama ada logo Cyrus tuh Nah, berarti udah cocok ya, berarti udah bisa Bisa ditarik disini Oke, nah Nah, ini kita ngobrolnya sekarang di Taiwan, Bang of Taiwan Bang of Taiwan, oke Nah, pertama-tama Cara memasukkannya begini nih teman-teman Lihat dulu ya Ya, taruhnya begini ya Oke Nah Terus, tunggu sebentar sambil dibaca Terus jangan lupa Ada pilihan Taiwan, Mandarin, HK, Inggris Jadi kita pilih Inggris Iya Oke Oke Terus jangan lupa klik Tunggu, gak keliatan Kredit atau International Card Oke Nah, ini PIN PIN sayang, gak boleh ada yang tau ya Ya, kita PINnya ada ke sini dulu ya Ya Oke, terus abis itu pencet Enter, jangan lupa setelah itu Ah, udah di-enter Oke Please select service Nah, teman-teman bisa pilih antara Cyrus, bisa pilih antara MasterCard Bentar ya Saya copot aja ini Ya Bisa pilih Cyrus, bisa pilih MasterCard Kita pilihnya Cyrus ya MasterCard berarti juga boleh ya Boleh, ntar kita coba ya MasterCard ya Oke Abis itu kita pilih Withdraw Withdraw artinya ambil uang Ambil uang Withdrawal Nah, terus di sini ada Ada empat Ada empat nih Iya, ada empat ini kita pilih jangan lupa Savings Account Savings Account Artinya tabungan ya Iya Terus ada pilihan Mau ambil uang berapa Iya Saya coba ambil seribu NT aja ya Iya, seribu NT Nah Nah Di tunggu sebentar Nah Kartunya di ating Iya Oke Kartunya Oke Duit keluar Seribu NT Nah Tuh Saldo akhirnya udah ya Iya Ketau juga saldo akhirnya di sini Ya tutup Oke Nah Sekarang saya kasih ajarin teman-teman He-he Masih online nih Masih Kita ajarin teman-teman cara mengecek saldo Cara mengecek saldo Ya Cara mengecek saldo Di ATM Bank of Taiwan Oke Pertama Seperti biasa tadi ya Gelap nih sebentar ya Ya Oke Gimana Tadi seperti biasa masukkan ini Kartunya dimasukin teman-temannya Ya Oke Kartunya masukin seperti tadi Abis itu jangan lupa Pilih bahasa Inggris Bahasa Inggris ya Please select service Nah terus Terus habis itu pilih Internasional Credit atau International Card Please enter PIN Nah PINnya Saya masukkan PINnya ya PINnya ya PINnya ya PINnya masukin PIN rahasia Harus rahasia Jadi gak boleh ada yang tau Nah Terus pilih Pilih Master Card ya Ya saya pilih SIRUS ya Please select service Terus kalau misalnya mau tau saldonya Coba mau tau saldo tanpa mau tarik dunai Klik balance inquiry Ya Please select service Terus pilih Saving account Oke Nah ini Kartunya diambil Kartunya diambil Kartunya diambil Jangan lupa Resipnya Nah ketahuan disini Saldo akhirnya Saldo akhirnya ditutup dulu mas Ya Jadi ada saldonya ya Bukan pulang Ya Saldo nih Saldonya sedikit tuh 9 NT oang Wah Oke Jadi teman-teman Hari ini Sudah berhasil ya Ya Coba tarik tunai tadi Kita ada narik seribu nih Ya Ya Sama Sekalian Mau ngecek saldo Saldo Ngecek saldo di ATM Taiwan Canggih kan Dan inget-inget ya teman-teman ya Untuk ATM Teman-teman harus perhatikan Di setiap logo ada Master Card dan SIRUS Dua logo ini Artinya Bisa Digunakan Kartu Debit BNI kita Ya Betul Jadi kalau teman-teman Kira-kira di depan yuk Ya Jadi Kalau teman-teman Berminat untuk Bumpa rekening Langsung aja Inbox di Indosuara ini Kalau nggak langsung Inbox ke Line Indosuara Bilang aja Saya mau buka rekening Teman-teman Customer Service Akan membantu Bumpa rekeningnya Oke Safe ya 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 teman-teman Hari ini Aduh Hari ini Saya dan Mars SM Sudah menemani Teman-teman Selama beberapa Menit ini Ya Dengan Mengajarkan Ke teman-teman Memberi informasi Bagaimana cara Mengambil Atau tarik Tunai Melalui ATM Di Taiwan Menggunakan Kartu Debit BNI ya Teman-teman ya Gampang kan Sangat gampang Gak sampai Berapa menit Nah Teman-teman harus perhatikan ya Jadi maksimal Satu hari Untuk penarikan tunai Adalah 10.000 NT Jadi kalo ambil 20.000 uangnya Gak keluar Ya berarti Bener Salah ya Jadi dibawah 10.000 NT Bisa diambil Ya Oh ya satu hal lagi juga nih Mbak Irene ya Jadi gak semua ATM di Taiwan ini Bisa tarik tunai Dari ATM BNI Gak bisa ya Jadi harus dilihat dulu Ada logo MasterCardnya Atau logo Cyrusnya Kalo gak cari aja langsung Ini nih Yang Tulisan ini nih Bentar ya Tak puter dulu Nah Bank of Taiwan Langsung tarik Tunai Ya Jadi teman-teman Misalnya Teman-teman Biasanya udah sering menabung Melalui Indosuara Dan mau tarik tunai Bisa tarik tunai Melalui Bank-bank Di Taiwan ya Menggunakan Kartu Debit BNI Ya Bener gitu ya Betul Mbak Irene Nah jadi teman-teman Kalo cek saldo Kena biaya gak Katanya Cek saldo Gak kena biaya kok Tapi kalo tarik tunai Kena biaya lho Mbak Tarik tunai Sekali tarik tunai Kena 25.000 rupiah Di Bank Indonesia ya Di Taiwan juga akan kena Ada cas biasanya ya Ya Casnya tergantung Bank-bank yang Bank ambil dimana Ya Biayanya berapa 25.000 rupiah Mbak Leli Mau Lianti Tadi udah dijawab Mas Ersam ya Halo Mbak Mutiara Ada pertanyaan dari Mbak Tinati Kalo uangnya sudah rupiah gimana Gini Mbak Tabungan kamu di BNI itu sudah pasti dalam bentuk rupiah ya Dalam bentuk rupiah Nah Kamu mau ngambil dimana Misalnya kamu ambil di Amerika Maka yang keluar akan Dolar Amerika Kalo kamu ambil di Taiwan Keluarnya pasti uang NT ya Gitu ya Mbak ya Jadi jelasnya ya ATM ATM ini saya kasih lihat lagi Mbak Irene Biar teman-teman ngerti ya ATM sini ATM BNI ini Bisa dipakai dimana aja Bisa dipakai di Taiwan Bisa dipakai di Hong Kong Bisa dipakai di Singapura Bisa dipakai dimana aja Hmm Tapi ini sekali lagi tabungan dalam bentuk rupiah Oh Nah Tabungannya dalam bentuk rupiah ya teman-teman Untuk tarik tunai Bisa dilakukan di semua negara Semua negara Asalkan mesin ATMnya ada logo Mastercard atau Sirus Ya Tetapi Keluarnya otomatis adalah mata uang negara tersebut Ya Teman-teman Semoga informasi yang hari ini kita sampaikan ke teman-teman Meskipun singkat Tapi berguna ya Jadi kalo teman-teman ada yang ketinggalan Bisa langsung diputar ulang ya Oke Nah Karena ini lagi rame banget nih ya jalannya Jadi mungkin suaranya gak kurang jelas Ya Teman-teman bisa pakai headset ya biar jelas ya Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat ya Ada pertanyaan Mbak Nur Cahaya Kalo pengen nabung dan print gimana Aku gak bisa libur Bisa langsung inbox ke Indoswara ya Inbox ke Indoswara yang ini ya ATM Internasional ya kak Kata Mbak Tika ATM nya bisa dipakai dimanapun Untuk tarik tunai ya teman-teman ya Mbak Cinta Dita terima kasih sama-sama Ya Sekian Mbak Catarina Oke ini terakhir ya Kalo rekening bisa gak di Taiwan Bisa silahkan inbox saja ke Indoswara Nanti akan dibantu Inbox ya Inbox ya Di bawah comment Oh ya langsung di inbox saja Atau minta tolong dengan Klien at Indoswara Nanti akan dibantu dengan CS kita Ya Sekian saya Iren dan Mas Ersam Mengundurkan diri dulu ya Bye 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 bye